Ini dia teman-teman, ada sebuah hal yang bakal membuat kamu nanti berkata Iya banget sih, kok bisa ya ini pas sama saya Apa itu? Kita bahas Ini adalah kisah saya Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Betul, ada banyak perkara dalam hidup yang entah kenapa sama Walaupun kita bukan orang yang sama Sama seperti kamu, coba deh Kamu lihat diri kamu sendiri sekarang Sadar gak sih di dalam diri kita ada beberapa hal yang sama Tapi ternyata gak sama-sama banget Salah satunya adalah masalah hidup Nih, saya lagi baca aplikasi Quora teman-teman Tiba-tiba saya membaca sebuah kasus Yang entah kenapa membuat saya jadi tergelitik Untuk membahasnya Supaya kamu sebagai sahabat saya tahu Apakah benar ini semua jalan hidup saya Atau ternyata saya yang keliru mas selama ini Yuk kita langsung ya Jadi Ada seseorang yang dia menuliskan sebuah permasalahan ya teman-teman Seperti biasa di aplikasi Quora ya Dia berkata begini Kenapa belakangan ini semakin banyak orang-orang yang memutuskan Mohon maaf untuk mengakhiri kehidupannya sendiri Kenapa banyak orang yang memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik mengurung sendiri di dalam rumah Daripada percaya untuk bergaul dengan orang-orang baru Nah Dari situ Akhirnya saya langsung kepikiran Kepikiran siapa? Kepikiran diri saya sendiri Betul Kamu tahu gak sih? Saya nih Sebagai sahabat yang mungkin suaranya paling sering kamu dengar Dan videonya paling sering kamu tonton gitu setiap hari Saya tuh dulu juga pernah loh Punya keinginan mohon maaf untuk melukai diri sendiri Loh kenapa mas? Nah ini yang akan kita bahas Coba Kalau emang baru-baru ini kamu seringkali berdoa sama Tuhan ya Udah putus asa banget kenapa kok hidup saya gini banget nih Sekali lagi saya bilang Tuhan itu baik Ini video gak mungkin kebetulan sampai kepada kamu Jadi setelah kamu nonton video ini Sambil praktek Janji ya Untuk berterima kasih Atas rahmat yang Tuhan berikan ini Janji? Oke Sekarang kita bahas Teman-teman Dengerin saya baik-baik Saya tahu kok perasaan kamu Diri kamu nih belakangan ini seringkali merasa kesepian ya Bukan Bukan karena kamu gak punya teman Teman kamu tuh banyak Tapi bener gak sih Diri kamu seringkali merasakan sebuah perasaan sepi Di tengah keramaian gitu loh Bisa jadi diri kamu bahkan punya pasangan juga Atau mungkin malah punya anak Tapi entah kenapa perasaan sepi Sedih sendiri Itu setiap kali muncul ya Di batin kamu dan gak tahu penyebabnya kenapa Nih saya bongkar Dengerin Maaf ya kalau benar Kamu tuh Ngerasa kesepian di tengah keramaian Sebabnya cuma satu Karena diri kamu ngerasa Kok diciptakannya seperti ini sih Betul gak? Saya ulangi ya Diri kita Diri kamu terutama Seringkali ngerasa sedih Tidak berdaya Tidak berguna Sebabnya cuma satu Karena di batin kamu yang terdalam Bener kan Diri kamu pernah mengeluh Kenapa sih Kok diri saya diciptakannya seperti ini? Betul? Iya kan? Diri kamu tuh ngerasa Kenapa sih kok mas Saya jadi orang pendiem banget? Kenapa sih mas Kok saya jadi orang cerewet banget? Kenapa ya? Kok saya jadi orang pemalu banget mas Gak bisa ngomong sama orang baru? Kenapa ya mas Kok saya jadi orang sensitif banget? Dikit-dikit baperan Marah-marah Nangis sendiri Kenapa ya? Kok saya diciptakannya tuh kayak gini banget Gitu loh Iya kan? Atau mungkin Bukan masalah Batin lagi Kamu mengeluh Kok fisik saya Kenapa sih kok fisik saya harus kayak gini ya? Kenapa badan saya harus setinggi ini mas? Kenapa badan saya harus sependek ini? Sekurus ini? Segemuk ini? Muka saya kenapa harus banyak jerawat sih? Muka saya kenapa harus begini begitu sih? Kenapa ya mas? Itu kan yang membuat diri kamu mohon maaf Jadi sering kali berpikir Kayaknya gak ada gunanya deh saya hidup Betul apa betul? Nah sekarang gini Saya punya satu jawaban yang sangat logis Kamu gunakan logika kamu deh Ya Jadi kita gak usah terlalu teoritis Kamu gunakan logika kamu Untuk mendengarkan obat yang saya berikan untuk kamu Oke? Obatnya sederhana Pakai logika Kamu Jadi kayak sekarang Itu bukan salah kamu lagi Bukan salah kamu Bener Kenapa? Karena dengerin Setiap karakter yang kita keluarkan Setiap karakter atau sifat yang kita punya Itu bukan dari lahir adanya begitu Tidak Tapi Karakter kamu yang tadi kamu keluhin tuh Itu terbentuk Oleh pengalaman-pengalaman hidup kamu Dari saat kamu masih di dalam kandungan Sampai kamu segede sekarang Saya ulangi Karakter-karakter yang tadi kamu keluhin tuh Nah itu Itu terbentuk Karena pengalaman-pengalaman Yang kamu alami Yang kita alami Dari waktu di dalam kandungan Sampai kita sebesar ini Dan satu lagi Pengalaman itu tidak bisa kamu kendalikan Nah sekarang kita pakai logika deh Pakai logika ya Kalau kita sifatnya kayak gini Karena bukan salah kita Karena memang ada pengalaman di masa lalu Yang tidak bisa kita kontrol atau kendalikan Kenapa diri kita harus nyalahin diri sendiri Iya gak? Saya kasih contoh Mulai dari sifat orang yang dia suka jadi orang tuh Pemalu banget Kamu tau gak pemalu itu kenapa? Orang pemalu itu dasarnya kurang pede Kenapa dia bisa kurang pede? Pasti Udah pasti Di dalam keluarganya Dari sewaktu dia kecil Tidak pernah diberikan ruang Bagi dirinya Untuk berekspresi Bener Ketika dia berekspresi Mungkin entah keluarganya cuman Hah? Iya deh Oke Atau Kamu punya gambar yang keren Kamu habis gambar Terus kamu kasih bapak ibumu Bapak ibumu cuman bilang Oh Eh Buluan Beresin meja Ngapain sih gambar? Pernah gak kamu kayak gitu? Nah itu Ketika diri kamu Tidak pernah punya ruang Untuk merasa dihargai Di keluargamu Mohon maaf Itulah biang kerok Dari rasa malu Yang berlebihan Atau sifat pemalu kamu Sama Orang yang temperamen Yang suka marah-marah Gak jelas Itu juga banyak yang ngeluh Kenapa ya Kau saya jadi orang marah-marah mulu Coba lihat Bener gak Waktu dulu Sewaktu kamu kecil Kamu sendiri pun melihat Orang tuamu sering banget Marah-marah di depan kamu Orang tuamu sering banget Marahin kamu Sampai kamu tuh sakit hati Sehingga Jadi dendam Dendam itu loh Yang akhirnya kamu keluarkan Ke dunia Siapa yang jadi korban? Macem-macem Bisa pasanganmu Bisa temenmu Bahkan bisa Mohon maaf Anak-anakmu sendiri Betul apa tidak? Jadi sekarang di bagian depan ini Saya cuma pengen kamu sadar Hei Kamu tuh gak salah apa-apa Berhentilah menyalahkan diri kamu sendiri ya Ini bukan salah kamu Nah terus pertanyaan berikutnya mas Kalau ini memang bukan salah saya Saya pengen sembuh Saya pengen pulih dari perasaan merasa bersalah Saya pengen pulih dari sifat aneh ini mas Saya pengen jadi orang pede gitu loh mas Gimana? Apa yang harus saya kerjakan? Yang harus kamu kerjakan itu cuma tiga Cuma tiga doang Dan ini gampang Logis lagi Mau tau gak? Nih Kamu inget-inget ya Cuma tiga Yang pertama Kamu lakukan terapi terima kasih Caranya gimana? Yuk kita langsung praktekin ya Sekarang kamu duduk Kalau bisa duduk ya Jangan berdiri Apalagi tiduran Nanti ketiduran Duduk dulu sebentar aja Boleh di kursi Boleh juga di bawah Gak apa-apa Oke? Nah sekarang Kamu pejamin mata deh Pejamkan mata Ambil nafas melalui hidung pelan-pelan Kamu hembuskan pelan-pelan juga Keluarkan melalui mulut Nah sekarang Coba Sifat apa Yang kamu pikir itu adalah kekurangan Dan pengen banget kamu sembuhkan atau hilangkan Pilih salah satu Saya akan kasih contoh Ceritanya saya jadi orang pendiam banget Dan saya gak suka dengan sifat ini Ceritanya begitu ya Kamu bisa pilih sifat apapun Pilih satu aja yang menurut kamu itu kekurangan Dan ingin kamu hilangkan Oke? Caranya gimana? Oke Kamu ikuti perkataan saya Sambil tetap memejamkan mata Ikuti dengan suara yang terdengar Telingamu Oke? Ikuti begini Saya Berterima kasih sekali Karena saya Sudah menjadi Seperti ini Saya Ikhlas Menerima Sifat ini Karena Ini semua Bukan salah saya Saya Memilih Untuk Bahagia Saya bersyukur Atas sifat pendiam saya ini Saya bersyukur Saya berterima kasih Saya terima ini semua Terima kasih Saya bersyukur Terima kasih Saya bersyukur Terima kasih Saya bersyukur Selesai Buka mata kamu Gimana rasanya? Lebih plong banget Lebih lega Nah kenapa? Kenapa saya suruh kamu justru melakukan terima kasih? Teman-teman Kekuranganmu Itu menjadi kekurangan Karena kamu menolaknya Saya ulangi Kekuranganmu Itu menjadi kekurangan Karena kamu menolaknya Untuk itu ada di diri kamu Supaya kamu bisa sembuh Terima dulu Karena pendiam kamu Pemalu kamu Itu tidak bakal menjadi kekurangan Kalau kamu menerimanya Coba Kamu pernah gak Ngeliat teman Yang dia pendiam sih Tapi orangnya itu menarik Kenapa dia bisa menarik Padahal pendiam juga? Karena dia menerima Sifat pendiam dia Jadi enak dilihatnya Pernah gak kamu Ngeliat orang Yang sifatnya pemalu Tapi pemalunya itu menarik Kenapa? Karena dia menerima Pemalunya Jadi enak dilihat Orang temperamen Kamu tau Gordon Ramsey? Gordon Ramsey itu Laku gara-gara Diem atau marah-marah Marah-marahnya laku Tapi apakah Marah-marahnya jadi buruk Buat orang? Tidak Dia marah di waktu yang tepat Gimana caranya? Ya dia terima dulu Bahwa dirinya memang seperti itu Jelas ya? Jadi kali ini Di bagian ini Saya hanya memberikan Satu cara dulu Saya tidak mau video ini Terlalu lama Besok Ya di hari besok Di konten berikutnya Saya akan memberitahu Bagaimana cara kedua Dan ketiganya Satu persatu Jadi sekarang di bagian ini Coba deh Supaya kamu tidak bingung Prakteknya kebanyakan Kamu praktekin dulu yang tadi Lihat Dan ingat pesan saya Baik-baik Kamu tidak salah apa-apa Kekuranganmu menjadi kekurangan Karena kamulah yang menganggap demikian Kamu bisa sembuh? Bisa Terima dulu Syukuri dulu Apa yang melekat di diri kamu Ketika kamu menyukurinya Kekurangan yang kamu pikir adalah kekurangan Akan menjadi keunikan Di mata orang lain Karena emang benar ya Keunikan di mata orang lain itu Adalah sesuatu hal Yang cuma kita doang yang punya Kalau memang dasarnya kamu pendiem Terima Dengan cara saya tadi Dengan terapi saya tadi Kamu lakukan terus sesering mungkin Lihat deh Orang-orang akan semakin banyak Yang suka sama kamu Dan menerima kamu apa adanya Kenapa? Ingat pesan saya Kalau kita ingin dicintai orang lain Cintai dulu diri kita sendiri Betul gak? Dan ini Salah satu cara emasnya Selamat ya Karena kamu sudah berhasil Menemukannya Teman-teman Saya minta tolong Kalau kamu suka banget Dengan materi ini Supaya banyak orang yang tahu Video ini dan ketolong Seperti halnya kamu ya Karena video ini keren Silahkan klik jempol ke atasnya Terima kasih Apapun yang kamu lakukan Demi video ini Itu bisa membuat diri kamu sendiri Lebih baik Karena karma baik kamu Itu ada Karena perbuatan baik Sesederhana memberikan Jempol ke atas Video ini Terima kasih ya Berkah selalu untuk hidup kamu Praktekin Ini emas Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Selalu dari Pagar kehidupan Tetap Keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Ini adalah Kisahku Ini adalah Kisah saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati